Intro Nah, ini mulai ketika masih seorang berpikir Kayaknya enak kalau sudah nikah Ada diantara teman-teman yang mikir-pikir Sampai semua orang mikir bahwa nikah itu adalah sebuah solusi Walaupun ini bukan materi peranikah Tapi perlu saya garis bawahi Nikah itu hanya pergantian fase Bukan penyelamat hidup Bisa dipanggil sekali ya Pergantian fase Bukan penyelamat hidup Kadang-kadang orang memandang nikah itu kan penyelamat hidup Nanti kalau sudah nikah saya akan begini, 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 begini Nanti kalau sudah nikah saya akan begini, 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 begini Nggak akan terjadi Kenapa? Karena nikah itu cuma pergantian fase Yang antum akan dapatkan setelah nikah adalah Apa yang antum perbuat sebelum nikah Sebenarnya begitu Maka kalau ada banyak orang Nanti kalau sudah nikah Nanti kan enak ada istri yang masakin Masakin apa? Masakin mie ya sama aja Kadang-kadang ada istri yang masakin malam-malam Lalu kemudian nanti jadikan teh dan segala macam menenangkan Itu pikiran orang yang belum nikah Pikiran orang sudah nikah Begitu dia nikah Benar nggak hidup dia bakal jadi lebih bahagia? Betul Tiga hari pertama Hari keempat untuk bangun Nanti mulai seseorang harus nanti kasih makan sampai mati Itu kemudian ketika orang nikah Orang mulai ketika sudah nikah mikir Kayaknya lebih enak kalau punya anak Selalu begitu manusia Manusia senantiasa ngarep dalam keadaan konstan Karena itulah dia selalu susah dalam keadaan konstan Nggak ada satupun manusia yang bisa lewat dari yang namanya ujian Kalau manusia saja nggak bisa lewat daripada ujian Apalagi kalau dia mengatakan bahwa dirinya beriman Di situ letak yang penting yakin Kenapa? Anda lihat Di mana-mana meme yang penting yakin itu pasti senantiasa dihadapkan pada tantangan Bahkan keyakinan itulah baru diuji ketika ada yang namanya tantangan Kalau Anda mengatakan Anda yakin Anda sudah tahu Anda sudah paham Tapi Anda nggak pernah diuji Itu berarti Anda belum teruji pemahaman Anda Kapal misalnya Kapal itu memang dibuat di dermaga Dan selama dia berada di dermaga Dia aman Tapi bukan tujuan itu kapal dibuat Tujuan kapal dibuat untuk apa? Untuk mengarungi lautan Ketika dia sudah ketemu ombak Ketika dia sudah ketemu badai Baru teruji Ini kapal atau bukan gitu maksudnya Nah maka yang namanya ujian ini senantiasa Ada konstan pada kita Baik itu dari luar ataupun dari dalam Antum mau bikin pengajian apapun Akan ada yang menjemoh Antum mau bikin masjid model apapun Akan ada yang menjemoh Bahkan Antum nggak ngapa-ngapain aja Ada yang menjemoh Paham tuh? Saya lihat Maka tidak ada lagi ada pertanyaan Pada orang-orang yang sudah mengganti persepsinya Bahwa nikah itu adalah sebuah ibadah Nggak ada lagi pertanyaan bagi dia Ustaz, gimana kalau seandainya Saya nikah terus saya nggak punya duit? Nggak ada lagi Kenapa? Karena dia tahu bahwa Duit itu Duit memang penting Tapi bukan itu hal pertama yang harus dipikirkan Karena kenapa? Itu yang saya pengen untuk dengan orang rubah Ketika dia sudah punya persepsi bahwa nikah Itu karena Allah Maka setiap orang-orang Sifrun nikah Lalu ada Hawaryun nikah Saya bilang sama mereka Lebih baik Antum pegang duit setelah nikah Daripada abis semuanya pas nikah Kenapa? Karena Antum lebih perlu duit setelah nikah Bukan pas nikah Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran Sesungguhnya seorang laki-laki adalah supporter Adalah pengayum bagi wanitanya Kenapa? Allah katakan Karena kami telah melebihkan satu Di antara mereka dengan sebagian yang lain Jadi atas juga apa yang telah mereka berikan Daripada harta-harta mereka kepada mereka Jadi seorang laki-laki itu menjadi laki-laki Ketika dia memberikan hartanya pada wanita Mencukupi wanita tadi Artinya adalah apa? Setelah pernikahan itu justru lebih perlu harta Daripada sebelum pernikahan Ini kan masalah persepsi